Terima kasih. Lihat, kita kan pasti semua langsung begini. Hah? OMG! Kok dia inti tiba-tiba ya? Sekarang itu waktu yang tepat Indonesia buat main di Piala Dunia. Dulu kita tegang ketika kita cuma melawan Malaysia. Sekarang tim nasi lawan siapa? Malaysia. Gue nge-jima aja menang. Pagi hari ini abis ketemu coach Shin, gue jadi penasaran-penasaran gak ngomongin apa nih deh? Ngomongin apa Kak? Tim lagi kalah, pemain kan pasti down. Yang memotivasi itu pasti pelatih. Nah kalau pelatih yang lagi gak enak, lagi down siapa yang memotivasi? Kasih Paham Cap! Hai teman-teman semuanya welcome back di Kasih Paham Cap bareng sama Natasha Jervania. Tapi menyedihkan karena episode kali ini gue sendiri. Ini biasanya ada partnernya. Kemana partner saya? Tapi udah gak apa-apa. Soalnya hari ini spesial banget ya. Karena hari ini ditemenin sama dua pria. Cakep-cakep banget. Pecinta pendukung supporter number one Indonesia. Dan pendukung si Setan Merah juga ya. Ya dong. Salam sama Merah. Mau disebutin gak sih yang itu? Yang terakhir? Boleh. Gak apa-apa kan? Ya meskipun. Walaupun lagi di posisi 14 gak apa-apa kan Kak? Itunya tuh yang masalah tuh. Oke ada Kak Ibnu Jamilo dan juga Kak Syamsir. Alhamdulillah. Mana nih Ozan? Mana nih? Aduh Kartika. Nyesel kan lo gak kesini hari ini kan Kartika. Iya Kartika juga ya. Lo nyesel kan? Ada Kak Jamilo, ada Syamsir. Aduh Kartika. Nyesel lah Kartika. Oke guys. Ini topiknya masih hot banget gue yakin. Kemarin juga kalian pada nonton. Dimana nih nontonnya by the way? Di rumah. Bareng istri sendiri. Iya sama istri di rumah. Oke. Ini gue sering banget ngeliatin kontennya dia Kak. Laki-laki. Mantap suami. Suami istri nonton bareng gitu. Iya. Itu sebenernya di kamera aja. Biar enggak bisa masuk. Jangan gitu dong. Oh iya enggak. Oke. Lo gimana sih? Syamsir tuh ini suami religius bertanggung jawab. Raja menabung. Kalau shooting aja bawa anak gitu. Diajak anaknya. Iya bener-bener. Pendidikan aja apa? Grassroot. Nanti abis ini bisa ngomong juga. Iya. Betul. Tapi kalau Kak Ibdo gimana nih kemarin menyaksikan Indonesia? Nonton di sebuah mall. Oke. Karena di rumah terlalu sendiri saya kalau nonton. Takutnya berisik mengganggu mungkin ya. Takutnya berisik mengganggu. Teriak-teriak. Akhirnya keluar nonton di sebuah mall. Rame juga. Cuma hasilnya aja yang enggak bikin rame. Iya. Ini hasilnya bikin kita tuh mungkin pasti ya ada perasaan sedih ya. Gregetan pun juga iya. Karena kalau misalkan kita masih inget waktu ngelawan China kemarin. Gimana ya secara possession kita ada. Secara kans juga banyak sebetulnya. Tapi sebetulnya gimana nih? Mungkin point of view apalagi dari Kak Shamshir yang mantan pemain juga. Kak Shamshir gimana? Kalau saya ya pasti sedih ya hasilnya. Kita kalah 2-1 terus itu jadi kemenangan China yang pertama gitu. Tapi senang juga karena di babak kedua Indonesia melakukan perubahan yang signifikan gitu. Jadi permainan lebih bagus terus kita juga kayak main di GBK gitu loh. Kita nguasain pertandingan. Dan China kayaknya kalau nggak salah hanya dua kesempatan dan dua-duanya gol. Dan menurut saya dua gol itu adalah kesalahan dari kita sendiri. Oke. Yang satu kita tahu Patinama kan kayak mau tutup badan tapi dicolong bolanya. Dan yang kedua ketika kita sehabis transisi positif. Bola ambil lawan transisi negatif kita terlalu lambat. Karena mes sama Jay terlalu lebar. Jadi si Darwin Nunyes dari China itu bisa lolos dari tengah. Darwin Nunyes dari China. Jadi itu kawai ya berarti ya. Dari belakang tuh Nunyes banget pas balik. Aduh kang cakwe. Itu kawai berapa tuh kira-kira? Ini balik badan dulu. Kalau Kak Ibnu gimana? Kan Kak Ibnu juga pasti ngeliat maksudnya yang tadi Kak Shamshir udah bahas. Jadi memang mungkin ada sedikit kesalahan juga ya. Dimana mungkin kitanya juga di belakang kurang fokus. Dan bahkan hal itu pun diakuin sama Coach Shin kan. Pada saat dia selesai press con. Sebenernya sebelum kita terkejut sama hasil akhirnya. Gue terkejut dengan line up yang diturunkan sama Coach Shin Tayong. Oke ini juga gue setuju ya. Ya. Banyaklah semua publik sepak bola pada kaget. Terkejut. Bahkan gue sempet ngepost. Karena gue udah dapet bocoran tuh. Sebelum kick off line up nya. Terus gue susun mungkin memang ada beberapa kesalahan posisi aja. Cuma memang semua pemain yang dipasang itu gue taro. Dan banyak juga netizen yang pada bilang. Sotoy-sotoy mana mungkin pasang seperti itu. Gak mungkin lah. Itu kan pemain-pemain yang biasa dicadangin. Nah. Satu sisi. Gue memang bingung. Dan juga terkejut. Satu sisi lagi gue ngerasa. Wah berarti ini pelatih kayak taktik. Atau pelatih banyak cara. Untuk bermain. Dan salah satunya lagi. Dia berani. Pelatih yang berani merotasi pemainnya. Apakah itu kebutuhan tim. Atau kebutuhan untuk melawan si lawannya. Tapi ternyata kekuatan atau permainan saat itu ternyata berbeda. Nah. Yang gue prediksi adalah. Coach Sintayong salah membaca permainan dari China. Ternyata China lebih banyak bertahan. Dan sedangkan kita menguasai yang tadi Nat bilang. 76% kalau gak salah ball positionnya. Tapi kan sepak bola satu tambah satu bukan dua. Betul. Satu tambah satu minus tiga. Ya kita kehilangan tiga poin maksudnya. Iya itu bener lagi. Sayang itu. Eh keren banget. Pakai ya thumbnail tuh nanti. Ya tapi gue setuju sih sebetulnya. Tapi banyak juga yang bilang. Kalau merubah strategi line up. Di waktu atau pertandingan yang sebetulnya krusial. Ini pasti kan kansnya ya 50-50. Either lu 50% berhasil. Atau 50% ya. Yang tadi Kaibnu bilang. Kehilangan tiga poin. Tapi itu ada plus minusnya tuh Nat. Rotasi kayak gitu. Apa tuh? Plusnya adalah bisa membangkitkan pemain. Dan juga membuat squad. Kedalaman squadnya itu merata. Iya. Tapi justru bisa jadi blunder. Iya. Karena memang pemain tuh. Ketika. Punya lawan yang. Dan juga pertandingan yang pressurenya tinggi. Belum tentu semuanya siap. Oke. Nih tanya samsi ya. Tapi kalau. Gua. Mantan pemain yang. Lu kalau punya pressure. Dengan. Apa ya. Dengan atmosfer seperti itu. Iya. Gimana perasaan lu? Kalau gue. Deg-degan gak? Deg-degan. Tuh. Tapi gue tipe orang yang. Gue melampiaskannya. Dengan cara. Gue kan. Gue main striker nih. Gue sering dimarahin. Karena gue terlalu turun. Nah itu pelampiasan gue. Gue lari kemana aja gitu. Jadi gue gak. Gue habisin tenaga gue. Buat ngilangin pressure. Terus balik lagi ke line up. Kenapa. Menurut gue. Kenapa STM mainin Asnawi. Karena mungkin Asnawi. Udah hafal. Tipikal-tipikal pemain kayak China. Karena dia pernah di Korea. Dan Thailand. Kan tipe gak jauh beda. Ketika lawan timur tengah. Kan dia gak main tuh. Karena mungkin dia tidak terlalu paham. Tapi menurut gue. Kesalahan. Taktik cuma satu sih. Kenapa gak. Kenapa Patinama main. Menurut gue tetep Rido yang main. Dan Verdong naik. Udah itu aja sih. Menurut gue. Apa karena berarti. Kalo ngeliat. Rido tuh emang udah punya. Kemistri juga di belakang. Karena kalo misalkan ngeliat. Perubahan yang dilakukan. Kan memang. Terbukti ya. Maksudnya. Tiga di belakang tuh. Yang tadi gue juga bilang. Maksudnya sempet diakui bahwa. Cukup ada gak fokus lah. Disana. Sama satu lagi. Core. Timnas kita. Untuk saat ini ya. Itu sebenernya. Departemen. Pertahanan. Yang lebih kuat. Ketimbang Departemen. Penyerangan. Iya betul. Karena. Pemain-pemain yang didatangkan. Naluri bertahannya lebih bagus. Shane. Terus. Jay Itses. Siapa. Hilgers. Jordi. Amat. Siapa lagi. Sebut aja. Hapner. Yener. Semuanya tuh punya naluri bertahan lebih bagus. Nah. Biasanya. Kita kan memang dapet 3 poin kemarin. Lebih banyak bertahan. Iya. Gitu loh. Bukan sesuatu yang haram menurut gue. Bermain dimulai dari sesuatu yang bertahan. Oke. Iya. Itu kan salah satu strategi juga. Selama gak menyalahi aturan permainannya. Gitu. Kalo Kak Syamsir gimana? Setuju. Berarti memang harusnya tidak mencadangkan Rizky Ridho kah? Iya. Harusnya Rizky Ridho, Bang Jai sama Messi itu harusnya udah pakem sih. Udah bareng tuh ya. Pasti ya. Nanti apalagi kita mau kedatengan Kevin juga kan. Tambah pakem. Pemain belakang lagi. Kayaknya sih emang mau matenin pemain belakang dulu sih. Maksudnya kan sejelek-jeleknya ya dapet poin satu lah. Tapi kalo gue pribadi tetap optimis. Indonesia minimal ke round berikutnya sih. Maksudnya masih ada enam pertandingan. Empat home dan dua away. Tapi ya gue sih optimis sih. Asal tidak ngacak-ngacak line-up yang udah pakem gitu. Tapi kita kan gak tau Sandi. Kayaknya Sandi Walls ada mungkin sedikit gak enak di kakinya deh. Kalo menurut gue dia gak main sama sekali. Malah sampai Asnawi digantinya kan Arhan. Arhan dipaksamain di kanan. Kayaknya berarti ada masalah sama Sandi Walls. Oh yang mungkin 100% gak bisa dimainin daripada nih. Jadi ngamanin dulu gitu. Tapi kalo misalkan ngeliat permainan Indonesia. Banyak yang bilang juga nih guys. Dirugikan dengan pada saat China udah unggul waktu itu. Mereka tuh seolah kayak ngulur waktu. Ada aja ya cederanya. Ada aja. Ya seperti pace nih emang sengaja dilambatin. Supaya momentum untuk kitanya tuh gak dapet gitu. Itu penting banget yang harus dipelajari oleh pemain kita. Seharusnya ketika lawan Bahrain. Betul. Lawan Bahrain itu oke. Extra time nya nambah. Tapi pemain kita juga harus pinter dong. Main kayak gitulah. Contoh. Yang pas counter attack. Witan dapet bola tuh kan. Sebelum gol tuh kan Witan mau oper. Salah kan. Kalo gue. Gue bawa ke pojok bro. Gue tutup badan. Abis itu pelanggaran udah main. Mainin waktu gitu. Harus pinter. Mau menang berapa sih? 101. Kan poinnya tiga juga. Itu kan kejadian waktu pas lawan Bahrain. Iya bener. Di menit-menit terakhir. Di menit-menit terakhir. Kita itu bermain terlalu polos. Terlalu lugu. Terlalu polos. Terlalu baik gitu. Terlalu lugu. Terlalu polos. Terlalu baik. Sedangkan lawannya. Dia menggunakan cara. Apapun caranya. Baik teknis maupun non teknis. Gimana caranya untuk merusak permainan. Bahkan cuma gak ngerusak permainan. Tapi ngerusak mental. Nah itu salah satu yang penting juga net. Kalau permainan bola. Iya. Ini bukan cuma masalah adu strategi. Tapi juga adu mental. Iya. Nah lihat yang kemarin di Kingdom. Iya dia ngerasa di rumahnya. Dia juga kayak ngerasa. Gimana caranya nih. Supaya gue harus menang. Gue dapet poin. Karena gue udah berapa match. Tiga match. Gue gak pernah dapet poin. Oke. Nah itu kan yang bikin kita juga kaget. Kok Cina harusnya main di home. Kok gak nyerang sih. Kok mainnya malah dia bertahan bertahan. Nyuri. Dua dapet peluang. Efektif. Iya efektif. Langsung gol. Keli the game. Kelar. Pas udah 2-1. Ada nomor 20 nya. Dia gue inget banget. Abis bentrokan sama Natan. Gue tau yang jatoh mulu. Sakit mulu. Setelah itu 4 kali keram coy. Keram mulu kakinya. Iya bener nomor 20. Itu. Dia pasti belajar dari Bahrain. Iya itu contoh yang bagus. Ilmunya dari Bahrain. Ilmunya dari Bahrain. Pasti dari Bahrain. Guys kita nonton Bahrain ya. Nah iya. Nobar tuh. Nobar Bahrain pasti. Itu yang harus dicontoh sama pemain kita gitu. Dan itu tidak haram di sepak bola. Ngaram. Iya. Karena kayaknya bagi tim yang mungkin tertinggal. Kayak Bahrain gitu. Walaupun ya mereka tertinggal. Tapi every minute tuh kayaknya akan mereka maksimalin gitu. Yang tadi balik lagi. Sayangnya mereka nemu celah gitu. Di akhir-akhir babak kedua. Sama satu lagi. Selagi peluit babak kedua itu belum ditiup. Permainan itu masih on. Bener bener. Masih harus fokus. Masih harus menjalankan instruksi semua pelatih gitu loh. Maksudnya semua instruksi itu harus dijalankan. Dan semua harus fokus. Beberapa kali kan kita kebobolannya cuma gara-gara. Kalau gue ngeliat ya bukan masalah polanya. Strateginya. Tapi lebih ke fokusnya aja. Coba kalau Shane waktu itu fokus. Masih tau di belakang ada. Dia screening. Screeningnya tepat gitu. Oh di belakang masih ada lawan nih. Gue mending nge-outin aja. Daripada 50-50 gak jelas. Main aman. Gitu loh. Nah terus kalau misalkan ngeliat Witan sendiri gimana nih? Bermain sebagai winger. Banyak yang bilang ada opini juga ngomong. Orang punya opini tentang sepertinya sedikit minim kreativitas pada saat lawan China. Setuju apa enggak dengan hal itu? Setuju. Karena kalau gue pribadi gue lebih suka Witan main di nomor 10. Di belakangnya striker. Karena di klubnya dia di Persija Witan tuh bagus banget main di belakangnya striker gitu. Dia bagus ngambil-ngambil celah diantara-antara pemain-main gelandang-gelandang lawan. Karena kalau di pinggir menurut gue kurang efektif. Kayak kemarin kan banyak kehilangan bola juga. Banyak pergerakan yang gak terlalu baik. Tapi menurut gue Witan harus dicoba main di belakang strike sih. Oh tapi berarti PRnya mungkin karena Witan bukan main di posisi aslinya ketika dia main di klubnya gitu maksudnya. Iya kalau di klubnya dia sering sama Rio kan. Oke. Di belakang striker. Di belakang striker tuh enak banget dia mainnya tek tok tek tok. Karena banyak opsi disitu dan langsung deket sama gawang. Jadi Witan tuh bukan tipe kayak Ragnar. Ragnar tuh bagus tuh taruh di pinggir-pinggir. Di sayap penjelasannya. Strike juga bagus tuh taruh di pinggir-pinggir buat masuk gitu. Tapi basically sih kalau Witan menurut gue emang pemain bagus. Punya kreativitas yang bagus gitu. Cuma masalahnya Witan ini kayak masih belum menemukan konsistensinya aja. Ketika bermain sebagai starter sama pemain sebagai super sub. Nah kayak yang lawan Bahrain dia kayak belum siap aja belum panas gitu loh. Dikasih tensi keadaan seperti itu gitu loh. Skornya masih satu-satu ya kalau nggak salah ya. Oke. Eh 2-1. Langsung bikin kesalahan Jon. Langsung bikin kesalahan. Buang bola salah kan abis itu pelanggaran. Betul itu dia. Jadi kan kayak gitu non teknis jatuhnya. Itu mental. Nah mental itu tuh yang harusnya menurut gue kayak harus dibenerin lagi. Pertanyaan gue adalah gini. Kalau pemain lagi menghadapi situasi sulit. Pelatih harus jago memotivasi pemainnya. Ya dong? Untuk mengeluarkan kemampuan terbagi. Cuma kalau pelatih lagi nggak bagus. Atau moodnya lagi nggak bagus. Atau lagi kalah. Siapa yang memotivasi dia? Tahu nggak siapa? Siapa? Kita lah publik sepak bola Indonesia. Iya bener. Itu bener banget. Jadi thumbnail nggak tuh? Jadi thumbnail lagi. Ini jadi host-tob team ya. Jadi host-tob team ya? Iya bijak lo. Jadi host-tob team ya. Oza. 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 Kalian terancam di sini nih. Ini analisanya wah dapet banget. Tapi ya bener. Karena kita sebetulnya tetap bisa kritik untuk membangunkan nggak masalah ya Kak. Iya nggak sih? Kita kan sebagai penikmat, sebagai pendukung juga tentu bagi Indonesia. Tapi kalau misalkan ngeliat masih nih tentang pemain-pemain juga nih. Ada Asnawi sama Pranama Arhan. Ini dua pemain. Asnawi. Iya kan? Yang dapet kritik positif tapi dapet kritik negatif juga. Negatif juga. Ini agak pro kontra nih. Kak Ibnu gimana ngeliatnya? Kalau ngeliat Asnawi memang dia punya apa ya? Punya apa ya? Punya power. Cuma memang saat lawan China kemarin. Kekuatannya dia itu tidak keluar. Malah justru kekuatannya lebih banyak melakukan kesalahan. Kayak dia terlalu lama ngelepas bola. Timingnya selalu salah gitu. Nah ini kan kesalahan-kesalahan ini yang mungkin ya. Yang tadi balik lagi nih. Awalnya adalah starting line up. Biasanya kalau pelatih itu punya the winning team kan? Iya benar, benar. Kalaupun ada perubahan pasti minor. Minor banget. Satu dua oke lah. Ini kalau lebih dari itu udah artinya ada sesuatu yang diubah. Jadi bisa dibilang itu adalah kekuatan baru kemarin pas lawan China. Apakah itu refreshment? Apakah itu memberikan kesempatan? Ataukah memang kebutuhan untuk melawan China? Tapi udah nggak bisa. Tapi nggak boleh. Refreshment sama, nasi kesempatan udah nggak bisa lagi. Karena yang gue sayangin gini ya. Menurut gue ini sekarang itu waktu yang tepat Indonesia buat main di Piala Dunia. Empat tahun lagi euforianya kita belum tahu gitu. Kekuatan sepak bola juga udah berubah lagi tuh. Iya ini udah paling tepat tuh harus sekarang gitu. Iya lagi bener. Tapi kalau misalkan ada ngeliat opsi kira-kira siapa nih yang bisa dimainin mungkin selain Asnawi ataupun Arhan. Untuk pemain lokal kalau ke Shamshir ngeliatnya. Yance Yaakub sih kalau gue kalau mereka fit. Terus oh iya gue punya pesan buat Asnawi ya. Surat terbuka ceritanya. Surat terbuka. Surat terbuka Asnawi nih. Bilang dong kayak itu kayak di media sosial tiktok-tiktok. Surat terbuka. Karena gue nggak enak mau DM dia. Close up. Takut apa ganggu gitu. Karena di eksklusif. Kan anak timlas sekarang pake eksklusif gitu kan. Story-story eksklusif. Dia nulis kayak. Ya ada ya kalau lo mau komen yang ngebangun dong gini-gini. Menurut gue itu nggak perlu sama sekali gitu. Nggak perlu. Kayak contoh kayak Martin Pas. Dia kayak nulisnya gini. Oke good atmosphere tapi ini bukan hasil yang kita mau. Udah that's it itu aja. Nggak perlu penjelasan yang lain-lain lagi gitu. Karena gue ngalamin banget waktu jaman itu. Jaman Twitter. Gue sampe ditegor sama orang federasi. Karena setiap pemain gue balesin John. Lu kayak berantama sama angin gitu. Tapi lu kepancing juga berarti ya Kas. Bagi pemain ada momen-momen itu ya. Gue sangat kepancing. Makanya gue pernah ngerasain dan gue bilang ke dia. Nggak akan ada abisnya malah lo makin di. Sorry makin dihujat gitu. Nggak perlu penjelasan apa-apa kok. Penjelasannya nanti. Di lapangan. Di November nanti gitu. Udah gitu aja nggak perlu penjelasan apa-apa lagi. Ya itulah menurut gue memang kayaknya. Untuk sekelas pemain timnas. Itu kayak harus ada publicisnya sih. Iya. Kalau menurut gue ya. Kalau dia belum jago. Atau belum mahir untuk beropini. Mengeluarkan pendapat dia. Karena itu akan jadi bumerang. Bumerang banget ya. Iya. Karena kan dia banyak ini nih. Spotlight ke mereka semua gitu. Itu publik sepak bola pasti menunggu. Apa nih yang dikeluarin. Apa nih yang jadi apa namanya responnya gitu loh. Kalau misalnya responnya negatif. Marah-marah. Itu bakal jadi. Karena menurut gue. Terserah lah lu punya eksklusif. Tapi eksklusif itu akan bocor juga. Iya sih. Di antara sesama ya. Di toktik banyak banget itu. Di capture-capturing. Di capture-capturing ditaro gitu. Jadi menurut gue. Ya nggak usah lah kayak begitu gitu. Karena nanti akan memecah konsentrasi lu juga. Lu baca-bacain kayak gitu. Nggak perlu lah. Belum lagi nanti digoreng-goreng sama media ditambah-tambahin. Pasti. Itu kan pasti. Betul apa yang Kak Ibnu juga bilang. Karena satu semua mata. Satu Indonesia nih lagi tertuju sama timnas kita. Sekecil apapun pasti bakal bisa jadi bahan gitu ya. Iya banget. Karena gini loh. Bukan. Gue nggak menyalahkan kondisi ini ya. Karena memang tugasnya atlet. Yang memang mereka terpilih untuk berjuang. Dia itu seperti. Apa ya. Warior apa tentara. Yang lagi berjuang. Untuk membawa nama Indonesia tuh ke tingkat dunia. Sedangkan kita. Ini publik yang siap memberikan dukungan. Dorongan, doa, segala macem. Ya meskipun ada kritik. Gue yakin pasti lebih banyak kritik yang membangun. Kritik membangun. Bener setuju gue. Jadi kalaupun dia melakukan pembelaan. Terus pembelaannya malah justru yang marah-marah segala macem. Gue yakin lah. Publik sepak bola Indonesia itu kritiknya pasti yang membangun. Kalaupun ada. Itu oknum. Ya mungkin kalau nggak rempahan kuaci lah. Rempahan kuaci. Kalaupun ada yang nyir. Rempahan kuaci baik-baik tajam tuh. Karena emang gue ngerti banget ya. Kita habis tanding. Kita udah tau kita sungguh-sungguh ngebela negara kita. Tapi kan kita tidak selalu main bagus gitu. Oke kita salah hari ini gitu. Tapi pelatih gue waktu di DC United Ben Olsen bilang. Pemain bola itu setiap hari itu hari baru. Sekarang lu abis golin hat-trick. Besok lu nothing lagi. Mulai dari awal lagi. Sekarang lu main jelek. Ya besok lu. Awal lagi lu bisa main bagus gitu. Jadi setiap hari itu ya hari yang baru. Jadi lupain aja. Jadi mulai dari nol bukan hanya bensin doang ya. Bukan. Bola juga. Sama itu. Atlet udah sekelas timnas. Sekelas klub-klub profesional. Menurut gue. Media sosial itu salah satu performa juga. Baik di luar lapangan. Jadi memang atlet tuh akan disorot. Baik dia di dalam lapangan maupun di luar. Nah ini tadi gue baru aja ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Terus gue nanya. Ada pembatasan gak untuk media sosial atau mungkin posting-posting. Dia bilang gak ada. Semua atlet diberikan kebebasan. Cuma yang penting tidak boleh menurun kondisinya atau performanya. Kalau sampai pengaruh mungkin itu nanti akan ada hukuman dari Coach Sintayong. Tapi jadi artinya kan tanggung jawab si atletnya juga. Untuk dia bisa berperilaku baik di lapangan dan di luar lapangan juga harus bagus. Aduh karena kalau misalkan ngomongin sosial media itu gak ada abisnya ya. Karena segampang itu untuk ngetik ya gak sih. Apalagi kita lagi kepancing emosi dan lain-lain. Guys tapi mungkin kita harus balik lagi sedikit nih. Gak bisa dong Nat. Gak bisa balik lah. Gak bisa balik Nat. Tolonglah please lah. Gak bisa balik. Ini nih ada titipan nih. Titipan. Titipan pertanyaan. Oke ngomongin tentang masih tentang pemain juga. Ini kita balik lagi tentang debut ya. Ini mungkin apalagi kalau dari pemain ngelihat Malik Risaldi gimana. Kemarin debutnya menghadapi Bahrain berarti ya. Bahrain dia. Kaget pas lihat kita kan pasti semua langsung. Hah omg. Kok dia inti tiba-tiba ya gitu. Kaget banget dia inti tapi oke juga. Menurut gua Malik Risaldi buat debut lawan Bahrain oke sih menurut gua. Mainnya bagus, berani, Spartan kayak dia main biasa di Persebaya. Terus juga kita butuh dia sih buat di sayap. Menurut gua lebih bagus dia main di sayap daripada Witan ditaruh di sayap. Oh lebih bagus Malik main di sayap? Menurut gua. Bukan Witan pemain dilek ya. Karena gua sukanya Witan main di nomor sepuluh. Ngerti ngerti ngerti. Tapi kalo buat sayap gua lebih cocok Malik daripada Witan. Kalo gua sih lebih ke dua pemain ini sama-sama bagus cuma jadi opsi aja. Tergantung kebutuhan pelatih untuk ngelawan siapa. Tapi memang kalo ngomongin Malik Risaldi. Gua sangat terpukau dengan permainan dia waktu dia masih di MU lokal. Madura United. Bener. Sumpah itu gua nonton waktu itu. Bagus banget ya. Di stadionnya Madura. Bangkalan. Di Bangkalan. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Pemain muda punya power. Skillnya bagus. Reading the game juga bagus. Sekarang pindah ke Persebaya. Dan waktu itu gua ngeliat gini. Wah. Dia udah kalo ga salah pas di Madura United udah dipanggil sama Coach Sintayong. Gua sempet ngucapin selamat ya. Semoga lu bisa performanya lebih baik lagi. Nah jadi patokan gua adalah ketika dia ada di pertandingan liga lokal. Terus dia naik ke levelnya timnas. Yang artinya lawannya jauh lebih berat lagi. Siap ga nih pemain ini? Dan kemarin debutnya. Waktu lawan Bah Rin. Gua yakin itu belum kemampuan terbaiknya keluar. Ya bener. Tapi setidaknya memang pemain ini punya potensi untuk memberikan warna dan juga kekuatan tersendiri dari sektor sayap Indonesia. Untuk menyerang. Masuk ke dalam. Oke. Tapi berarti mungkin proses adaptasi tetap diperlukan namanya juga baru masuk. Pasti. Tapi kalo kalian berdua ngeliatnya ini adalah player yang penuh dengan potensi ya. Bagian kedepannya gitu ya. Banget. Nah terus kalo misalkan ngeliat bagaimana penampilan kita menghadapi negara-negara yang udah dilalui kemaren. Berarti kan pasti udah kebayang nih kira-kira the winning team yang seharusnya mungkin ada nama-nama yang ga bisa diotak atik menurut kalian. Jangan. Mungkin kayak itu. Lawan. Wah kalo nama-nama yang ga mungkin diotak atik ya pasti Martin Pace. Jangan tuh ya udah. J.Itses. Jangan diganti. Jangan lah. Tom Hai. Oke. Iya. Terus. Ellie Eboy. Enggak. 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 Budi Piton. Enggak Budi Piton. Aji Iyo Balbalan Iyo. Mantap. Mas Budi. Aji Iyo Balbalan Iyo. Tapi salah satu striker yang gua suka tuh. Siapa? Mas Budi. Budi Sudiaksono. Iya. Enggak di luar lapangan. Iya. Itu sih kalo gua sih ya yang Ragnar lah. Iya. Ragnar. Verdong juga. Verdong iya. Jadi nama-nama itu menurut gue. Lupi. 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 Nama-nama yang kalo bisa harus jadi starter. El Nyengir. El Nyengir. Masih ada perlu adaptasi ya kayaknya. Perlu adaptasi dikit. El Nyengir. Oke. Masih butuh waktu bermain lebih lagi tuh ya. Iya. Kayaknya El Nyengir kemarin sebelum Natulas Ali ke Dokter Devia. Kenapa? Itu giginya. Finir. Bener. Itu ditambah di Finir. Di Finir itu. Sumpah. Bini gue bilang gini. Itu makan kapur siri. Kapur siri bagus. Bini gue bilang. Itu dia di Finir. Tau emang kenapa. Aku liat dulu dia giginya gak gitu di Finir coy. Makanya dia kayak mamerin mulu. Banyak tau. Itu klop aja kan giginya di Finir. Sekarang pertanyaannya adalah. Pertanyaannya adalah. Pemain lokal atau pemain Indonesia. Yang memang. Ya semuanya pemain Indonesia sih sorry. Maksudnya. Yang memang. Orang. Gak ada. Apa. Orang asli Indonesia. Siapa yang. Tidak boleh diganti. Rizky Ridho. Terus. Ngomong-ngomong. Tadi Kaipri juga sempet ngomong. Katanya. Ngomong-ngomong sempet ngomong. Pagi hari ini. Abis ketemu. Coach Shin. Gue jadi penasaran. Penasaran gak ngomongin apa nih deh. Ngomongin apa Kak. Kok bisa ketemu. Tadi. Ceritanya. Ada acara tuh. Lu mau jadi main pora. Iya nih. Ada apa lu. Gue kayaknya mau diangkat jadi menteri deh. Curiga nih. Gak 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 gak. Tadi. Ngobrol-ngobrol aja ada sesi. Apa. Meet and greet lah. Ketemu. Sama fansnya. Apa. Garuda store. Dia bikin activity. Ketemu. Ngobrol-ngobrol. Salah satunya nanya. Yang tadi. Masalah. Bahasa. Ada JJ dong tuh. Kincana. Kincana. Sarang eo. Ti supaseo. Leda ya. Jelas banget. Tapi dia gimana Kak. Maksudnya ekspresi. Dia udah oke lagi. Gue ngeliat gak ada. Apa. Mood yang gak enak gitu. Dia masih bisa. Senyum. Ketawa. Makanya tadi gue tanya. Coach. Kalau. Tim lagi kalah. Pemain kan pasti down. Yang memotivasi itu. Pasti pelatih. Nah kalau pelatih. Yang lagi gak enak. Lagi down. Siapa yang memotivasi. Oh jawabannya. Bagus banget lagi. Siapa. Oh enggak. Oh bukan. Oh bukan. Siapa Coach gue nanya gitu kan. Penasaran. Ya. Yang memotivasi saya adalah. Fans dari Garuda. Wih. Gitu loh. Dia. Dia tahu. Kalau. Apa. publik sepak bola Indonesia tuh. Punya harapan besar. Pasti selalu ngedukung gitu loh. Apapun. Hasilnya. Meskipun memang. Kayaknya gue ngeliat. Dia mengakui gitu loh. Salah. Mungkin baca. Strategi lawan. Melakukan kesalahan. Penyusunan pemain. Minta. Soalnya gue gak boleh nanya. Terlalu teknis tadi. Oh. Jadi hati-hati juga ya. Hati-hati. Tapi gue tuh. Respek ya ngeliat. Coach Shin. Respek bosku. Respek bosku. Karena dia. Karena dia itu. Tipe pelatih yang. Sangat mengakui. Ketika memang mungkin dia. Contohnya waktu kemarin. Lawan China di press con. Kan dia mengakui bahwa. Memang ada. Para pemainnya yang gak fokus. Atau salah membaca lawan. Hal itu tuh. Dikemukakan gitu loh. Ke publik gitu. Gak seperti mungkin. Coach. Coachnya. Emu ya. Yang selalu agak denial gitu. Loncat loncat. Makanya kalau ditanya. Pertandingannya kan itu kan. Kenapa kamu masih dukung Emu. Apa yang bikin kamu. Punya percaya diri. Percaya diri saya adalah. Ketika statement terakhir. Setiap pertandingan. Dia selalu punya percaya diri yang besar. Saya juga bingung itu. Pake apa. Bingung kan. Iya. Beda loh. Tapi Coach Shin itu. Pelatih yang sangat murah senyum. Lu lihat nih. Ketika lu lagi nonton timnas. Kita lagi kalah. Muncul dia di samping senyum. Itu kan iklan juga. Megang kopi. Senyum. Itu produk itu. Beda. Gue kira itu dia. Beda. Orang lagi selebrasi kok dia megang cangir. Iya senyum. Iya bener juga sih. Iya. Muncul dia senyum. Aduh. Balik lagi. Balik lagi. Boleh gak nih? Boleh. Boleh. Karena kan ini pertandingan berikutnya masih ada. Berapa pertandingan lagi? 6 ya. Masih ada 6. Masih ada pertandingan. Masih banyak. Gue yakin Coach Shin juga udah ngeliat. Bagaimana respon para pemainnya di atas lapangan. Maupun respon publik ya. Yang mengkritik untuk membangun balik lagi. Jadi kalau misalkan ngeliat para pemainnya. Mungkin salah satunya yang jadi highlight juga nih. Karena pertandingan di China kemarin itu kan. Ada Ivar Jenner ya. Yang akumulasi kartu. Sedangkan dia partneran sama si Hai. Tom Hai ya. Jadi siapa nih yang mungkin cocok untuk ngegantiin. Karena udah pasti dia gak akan main kan di pertandingan berikutnya nih Kak Samsir. Bisa masih ada Nathan sih. Tapi juga kalau untuk ngisi posisi dia. Pemain yang lain. Mark Lok kali ya. Mark Lok. Karena mungkin dia juga udah terbiasa sama pertandingan tim Nas. Jadinya gak perlu adaptasi lagi sih. Dan dia juga mungkin. Pasti semangatnya lagi menggebu-gebu nih. Kan dia juga pasti. Menunggu juga dipanggil. Kapan kesempatan dipanggil tim Nas. Menurut. Menurut gue sih Mark Lok sih. Mark Lok jadi nama yang tepat. Iya. Dan bukan langsung starting ya. Oke. Buat jadi backup. Karena Nathan juga menurut gue. Kemarin Nathan di China main bagus banget. Apalagi babak kedua. Nathan sama Keanu Reeve di tengah. Keanu Reeve. Keanu Reeve. Ada aja nih ya. Ini ada Keanu Reeve, ada ini. Ada ini. Ada Profesor. El Profesor. Waduh. El Profesor. Kak Ibnu setuju gak soal Keanu Amster nih? Kalau gue ngeliat. Yaudi amat mungkin. Sebenernya gini. Kayak kemarin kan sebenernya strategi itu. Itu bisa jadi kalau berjalan ya. Jay Itzes tuh ada di posisinya agak ke depan dia. Dia akan maju ke depan. Dia akan jadi tembok awal untuk pertahanan Indonesia. Jadi mutus-mutus bolanya tuh dari Jay Itzes. Di belakangnya itu bisa jadi Verdong. Hilger sama siapa? Asnawi. Asnawi. Tapi kan gak berjalan. Jadi akhirnya Jay Itzes turun lagi. Makanya tuh kan tercipta ruangan yang gede banget tuh. Iya itu. Yang pas gol kedua. Si Mes masih di sini. Jay di sini tuh. Masuk tuh. Tukang baso. Tukang baso. Balik lagi kedalaman squadnya Indonesia. Corenya Indonesia banyak pemain bertahan. Jadi pilihannya sebenernya banyak. Salah satunya kalau gue sih ngeliatnya lebih ke Nathan sih. Nathan ya? Nathan sama Tom Hai memang. Ya dia udah bisa punya chemistry lah. Cocok sih. Udah cocok gitu. Udah kuat. Oke mungkin terakhir nih pembahasan kita tentang tim Nas ada gak? Eh belum. Belum terakhir. Jangan terakhir dong. Masih ada. Masih ada ini. Eh ini biasanya terakhir. Ini netizen lagi nunggu ini ucapan samsir sama gue. Apa lagi nih setelah ini? Pesan deh. Ngerasa banget. Pesan buat para supporter. Karena kan dengan kekalahan kita kemarin sama China. Memang ada banyak nih hujatan, kritikan-kritikan juga. Tapi ya namanya juga netizen mungkin karena emosi. Karena udah berharapnya ekspektasinya udah sangat tinggi. Jadi ketika kalah ya banyak juga pemain-pemain kita yang diserang sama supporter Indonesia gitu. Pesan? Iya. Pasuk! Eh bukan itu pesan makanan. Oh salah. Ini pesan untuk para supporter. Ada gak? Apa mungkin? Kalau gue ya, kita boleh berekspektasi, kita boleh optimis tapi tetap harus realistis. Oke. Balik lagi, grup kita ini bukan grup yang muda. Ya. Jadi artinya semua punya kekuatan. Kita gak boleh ngeremehin lawan. Kita gak boleh menganggap lawan itu enteng. Ini bener-bener panggungnya udah beda banget sama di round sebelumnya. Jadi dibutuhkan konsentrasi penuh pemain, terus kesiapan mental juga. Bahkan kalau bisa, kita tuh udah harus menang sebelum masuk lapangan. Jadi artinya mentalnya tuh udah harus siap. Kalau kita gak siap setengah-setengah sebelum masuk lapangan, ya udah. Itu keliatan banget itu. Kemistri di lapangan, passing-passingnya segala macem itu akan keliatan banget. Jadi gue harap kalau untuk pencinta sepak bola Indonesia, kalian boleh kritik. Kalian boleh ngeluarin pendapat. Gak dilarang kok. Tenang aja. Bebas. Cuma kita akan ngeliat yang mana kritiknya itu membangun, yang mana kritiknya lebih menjatuhkan. Yang penting lu jangan pernah rasis lu. Jangan. Gak usah. Dan kata-kata yang menjatuhkan. Oke. Gitu. Kalau gue sih ngeritik boleh ya. Kita kan juga pasti ngeritik juga. Kritik lah. Kayak kemarin kan kesalahan ini gue juga ngeluarin kok. Kritik apa-apa. Iya. Bebas dong kita punya juga kan. Bebas. Tapi apa, jangan sampe ke masalah yang diluar bola gitu. Maksudnya. Apalagi sampe nyerang keluarga gitu kan. Jangan gitu. Maksudnya kasian juga sebagai pemain. Gue yakin itu semua pemain mati-matian banget kok. Mau bela timnas kita. Siapa sih yang gak mau menang gitu. Terus abis itu kita juga harus bangga. Yang kalian lupa tuh kita harus bangga. Dulu. Ya beberapa tahun kebelakang. Kita tegang ketika kita cuma lawan Malaysia. Kita udah tegang tuh. Sekarang. Bener. Timnas lawan siapa? Malaysia. Gue ngejima aja menang gitu. Sekarang lawannya China tegangnya. Itu MU eranya Ferguson begitu. Bener. MU eranya Ferguson. MU lawan siapa? Chelsea. Ya elah. Enggal aja udah. Sekarang MU lawan siapa? Atau Vila. Atau Vila. Pegang banget coy. Nonton. Besok lawan Brentford. Aduh. Udah begini nih. Udah begini nih. Dari sekarang lagi udah ke depannya. Dari sekarang. Berarti MU tuh dulu waktu era-era aja mungkin kayak City yang sekarang gini ya gak ditonton aja udah pasti menang gitu mungkin ya pemikirannya. Kalau sekarang udah ya jauh berbeda ya. Kayaknya sekarang MU itu predikatnya adalah hiburan sejuta umat. Hiburan sejuta umat. Hiburan sejuta umat. Jadi fans maupun haters pasti akan selalu nunggu hasil pertanian ini. Tapi gak apa-apa. Kita pendukung MU sekarang pahalanya nambah. Dihina mulu. Karena orang Dina pahalanya nambah. Karena dulu Chelsea juga gitu. Coba kan sekarang. Enggak kali. Sorry nih posisi empat kita. Kita juga empat. Empat empat belas. Empat empat belas. Empat empat belas. Oke balik lagi dong ke timnas. Tadi udah selesai belum sih? Itu pesannya. Pokoknya jangan sampai nyerang keluarga gitu. Jangan sampai terlalu pribadi lah. Sorotin aja. Tadi lu manajer jelek nih. Harusnya lu tadi passingnya lebih cepet lah. Misalnya misalnya Kak Asnawi kayak gitu. Jangan sampai kalau kayak ke arahan kan. Maksudnya jangan sampai ke masalah-masalah yang pribadi banget lah gitu. Lihat aja apakah kesalahan dia di lapangan. Oke. Tapi tadi gue setuju banget pengen aku highlight lagi. Karena Kak Syamsir bilang siapa sih yang gak mau menang kan itu ya. Pasti kan para pemain udah masuk ke lapangan tuh gak mungkin mereka pengennya kalah gitu. Jadi bisa dibilang. Siapa? M.U. Pelatihnya gak mau menang. Pelatihnya gak mau menang. Gak mau melakui. Balik lagi kayak M.U. Tarawan mie ayam ya. Gue bilang di GBK Jepang seri. Dia mencoba merotasi pemainnya supaya punya kesempatan yang sama. Tapi tidak atau bukan di pertandingan sepenting kemarin. Coba kalau hasilnya menang. Wow brilian. Coach Sintayong brilian mengeluarkan strategi baru yang tidak terbaca oleh lawan. Kalau tiba-tiba diganti strateginya buat ngacoh lawan. Tiba-tiba Rafael Strike keeper. Martin Pass striker. Ya gak gitu. Tapi menang. Ya gak gitu. Kalau menang. Media pusat. Media pusat. Ragu-ragu nih sama timnas kita. Media Belanda salah. Salah. Indonesia bukan butuh kajeban. Indonesia butuh kemenangan. Yes. Gua berharap final idealnya adalah di Piala Dunia nanti. Tuchel ketemu Sintayong. Setiap match untuk M.U adalah big match. Jangan pernah terlewatkan setiap match-nya M.U. Karena itu adalah big match. Big match. Ten Hag tuh bisa ngerubah tim mana aja. Kecuali M.U. Pianc otra acitif maat. Sidate games juga. Pianc otra acitif maat setiap beat. Siates luz marginus mischulas. Lomboni ya wahani już suks. Ya udah. Ya udah. まavati. Meum. Ya udah. Terima kasih.